Halo teman-teman, dan selamat datang ke video lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang... Kita mau ngomongin apa ya guys? Idih, sesuatu ngomong bahasa Inggris tapi gak tau. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas hubungan antar variable. Tapi sebelum mulai, ada yang masih inget gak nih apa itu variable? Variable adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Nah, variable itu sendiri ada dua, yaitu variable bebas dan variable terikat. Jadi, hubungan antar variable mempelajari interaksi di antara kedua variable tersebut. Yap, betul banget tuh. Nah teman-teman, terdapat dua jenis hubungan antar variable, yaitu hubungan fungsional dan hubungan statistik. Yuk kita bahas dulu tentang hubungan yang pertama, yaitu hubungan fungsional. Hubungan ini diekspresikan oleh rumus matematika. Jika x menunjukkan variable bebas dan y adalah variable terikat, bentuk hubungan fungsionalnya yaitu y sama dengan fx. Jadi, jika diberikan nilai x tertentu, fungsi f akan menunjukkan nilai y yang sesuai. Dan yang kedua adalah hubungan secara statistik. Tidak seperti hubungan fungsional, hubungan statistik bukan merupakan hubungan yang sempurna. Hubungan statistik ditunjukkan dengan persamaan y sama dengan fx plus epsilon. Jadi, yang dimaksud bukan hubungan yang sempurna adalah epsilon ini. Jadi, epsilon merupakan faktor lain yang mempengaruhi nilai variable terikat y, sehingga nilai-nilai yang ada tidak jatuh secara tepat pada garis hubungan. Biar lebih paham nih, mari kita lihat contoh di bawah ini. Berikut ini adalah tabel data penjualan danus risol di kelas X dan kelas Y. Di sebelah kanan menunjukkan tabel data harga dan banyaknya risol yang ditawarkan di kelas X. Dari tabel ini, dapat kita ketahui persamaan hubungan matematisnya, yaitu Y sama dengan 100X. Jadi, dalam ribuan rupiah, si penjual danus akan mematok harga tepat 100 kali dari risol yang ditawarkan. Sementara itu, di sebelah kiri merupakan tabel data harga dan banyaknya risol yang ditawarkan di kelas Y. Karena terdapat nilai-nilai yang tidak jatuh tepat pada garis hubungan, maka apabila dilakukan analisis regresi yang sesuai, persamaan hubungan matematisnya menjadi Y sama dengan 420 ditambah 112X. Nah, sekarang udah tau kan perbedaan di antara keduanya? Sementara itu, dalam hubungan secara statistik, terdapat dua istilah populer yang sering digunakan dalam mengukur hubungan antar-variable, yaitu regresi dan korelasi. Pada tau nggak apa itu regresi? Yap, regresi adalah salah satu cabang ilmu statistik yang mempelajari bentuk hubungan antar-variable melalui suatu persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini, A adalah intercept, yaitu titik potong kurva terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0, sedangkan B adalah slope atau pemiringan kurva linear. Contohnya seperti hubungan antara variabel padi dan variabel pupuk. Pada contoh ini, ada yang tau variabel mana yang berperan sebagai variabel independen? Benar sekali, yaitu variabel pupuk. Karena variabel pupuk sangat mempengaruhi variabel padi. Sederhananya, semakin banyak pupuk yang digunakan dalam proses penanaman padi, maka semakin banyak pula produksi padi yang dihasilkan. Namun, hal tersebut tidak berlaku kebalikan, karena sebanyak apapun padi yang digunakan untuk mempengaruhi variabel pupuk, produksi pupuk tidak akan bertambah. Nah, sekarang aku akan ngejelasin apa itu korelasi. Korelasi mempelajari keeratan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang bisa dilihat dari besarnya angka. Ingat ya, angka bukan tanda. Korelasi dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi, apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik, apakah kuat atau lemah. Akan tetapi, berbeda dengan regresi. Korelasi tidak dapat menyatakan hubungan sebab-akibat. Korelasi diukur dengan koefisien korelasi yang disibulkan dengan R atau Rho dan memiliki nilai dari min 1 hingga 1. Beberapa contoh korelasi adalah korelasi antara intensitas belajar mahasiswa dan IP yang diperoleh, tingkat suku bunga dan banyaknya nasabah yang menabung, serta intensitas iklan dan banyaknya produk yang terjual. Nah guys, itu tadi penjelasan tentang hubungan antar variabel. Dari penjelasan yang panjang, kali lebar, kali tinggi tadi, berikut ini adalah ringkasan tentang hubungan antar variabel. Jadi, hubungan antar variabel terdiri atas hubungan fungsional yang ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan Fx dan hubungan secara statistik yang ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan Fx plus epsilon, di mana hubungan secara statistik meliputi regresi dan korelasi. So, thank you guys udah ngeliat video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Dan sampai jumpa!